Intro Selamat datang di Arsipedia ID Salah satu spesies ikan kolam yang paling populer dan dicintai adalah ikan koi Ikan koi telah ada selama ratusan tahun dengan varietas awal dibiarkan berabad-abad yang lalu Dengan demikian, ada banyak sekali fakta menarik, sejarah, dan bahkan mitos yang mungkin tidak disadari oleh pemelihara koi yang paling mencintainya Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 5 fakta unik dari ikan koi Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Pertama, asal usul koi Ikan koi awalnya dibawa ke Jepang sebagai sumber makanan Namun, koi saat dimakan rasanya tidak enak, sehingga dibuang ke sungai dan di danau Singkat cerita, koi yang bertahan hidup mulai berkembang biak dan lahirlah ikan koi yang kita lihat sampai sekarang ini Ikan koi adalah keturunan dari ikan mas yang tangguh dan sangat mudah beradaptasi sehingga dapat ditemukan di seluruh dunia Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan yang dapat ditemukan di seluruh dunia Kata koi sebenarnya berasal dari kata Jepang nishikigoi, yang berarti ikan mas warna-warni Awalnya, ikan koi dikembangkan oleh petani yang memperhatikan bercak warna cerah pada ikan mas dan membiakannya untuk mendapatkan ikan cantik yang kita miliki saat ini Petani mengembangkan indukan dengan memilih ikan koi yang memiliki sifat dingin, tenang, dan juga warna cerah Ikan koi menjadi perhatian dunia setelah satu diberikan kepada kaisar Jepang sebagai hadiah pada tahun 1914 untuk menghiasi istana kekaisaran Domestikasi ikan mas dimulai sejak abad ke-4 di Cina Dengan pembiakan koi modern yang berasal dari Jepang dan Cina beberapa ribu tahun yang lalu Mereka keturunan dari Ciprinus carpio dan biasa disebut dengan goi di Jepang yang diterjemahkan menjadi ikan mas Di sisi lain, penamaan ini berarti cinta atau kasih sayang Bukan tanpa alasan Koi secara tradisional dilihat sebagai simbol persahabatan, cinta, dan kebaikan Ikan koi dan ikan mas adalah sepupu jauh karena keduanya berasal dari ikan mas Tetapi ikan mas muncul jauh sebelum ikan koi melakukannya Selanjutnya, studi DNA ini menemukan bahwa domestikasi dan pembiakan ikan mas kalah besar Untuk mendapatkan varietas berwarna cerah yang kemudian dikenal sebagai koi terjadi di Cina pada 6.000 tahun sebelum masehi Koi ini kemudian sering diberikan kepada mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi Dan karena itu membuat jalan diplomatik ke Eropa dan akhirnya ke Amerika Kedua, fakta biologis Ikan koi terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang 4 kaki dan berat 91 pond Ikan berukuran monster itu kemudian dijual ke penggila koi Giaflauten Dan karena itulah dia mendapat julukan nama Big Girl Koi dapat hidup lebih dari 50 tahun Jika mereka menerima nutrisi yang tepat, air tetap bersih, disaring, dan dalam kisaran pH optimum 7,5 hingga 8 Dan mereka tidak stres atau terlalu padat Fakta yang ada cukup menyedihkan Kebanyakan koi rata-rata hidup kurang dari 10 tahun Karena mereka tidak dirawat dengan baik dan ditempatkan di kolam atau tangki yang terlalu kecil Sehingga tidak menerima makanan yang layak Namun, koi juga bisa melebihi 50 tahun Dengan koi tertua tercatat bernama Hanako Dari California yang hidup hingga 226 tahun Hanako yang lahir pada tahun 1791 Meninggal pada 17 Juli 1977 Fakta uniknya, usia koi ditentukan oleh cincin di sekitar sisik luarnya Setiap sisik memiliki cincin yang disebut Anuli Satu cincin untuk setiap 2 tahun Ikan koi adalah omnivor yang akan memakan apa saja yang kamu berikan termasuk selada dan semangka Mereka kebanyakan memakan ganggang, tanaman, dan ikan koi lainnya yang telah mati di dalam air Mereka juga menyukai serangga seperti jentik nyamuk Ikan koi juga menikmati makan krill atau krustasea kecil dan cacing ketika tidak ada cukup makanan yang tersedia untuk mereka di habitatnya Ikan koi sebenarnya kurang bisa terkena sengatan matahari Jadi pastikan mereka memiliki naungan di hari yang cerah Koi memiliki kulit yang sangat sensitif Terutama yang memiliki sisik berwarna terang atau putih dan rentan terbakar sinar matahari Ikan koi datang dalam berbagai warna, tidak hanya orange Warna ikan koi tergantung pada varietasnya Sebagian besar akan nampak rona merah muda yang mungkin menyerupai ruang Ikan koi tidak hanya lebih baik dalam hidup berkelompok Mereka juga menikmati berteman dengan jenis ikan lainnya Pastikan untuk berhati-hati jika kamu ingin memasukkan jenis ikan lain ke dalam kolam Karena ikan koi telah diketahui dapat menggertak teman kolam dari non-koi Koi betina lebih sosial dan suka bermain daripada pejantan Mereka memiliki kepribadian yang hebat dan banyak gerakan tubuh Ketiga, kepercayaan tentang ikan koi Ikan koi bisa berwarna putih, hitam, biru, merah, krem, dan kuning Mereka juga dapat ditutupi dengan tempat yang berbeda Rona warna yang berbeda masing-masing telah mengembangkan konotasi Ikan koi emas melambangkan kekayaan dan kemakmuran Koi metalik melambangkan kesuksesan dalam berbisnis Sedangkan seekor koi biru dianggap membawa ketenangan Asagi koi dengan warna biru, merah, dan abu-abu melambangkan kepositifan Koi hitam diyakini memiliki simbolisme patriarki Dengan warna merah untuk orang tua, biru untuk anak laki-laki, dan merah muda untuk anak perempuan Di Jepang, mereka dapat ditemukan berenang bebas di banyak sungai dan danau di seluruh negeri Sakura Ikan koi telah dikenal melompat keluar dari kolam Jika mereka merasa terancam oleh predator seperti rakun atau bangau yang mungkin mencoba memakannya Karena kemampuan mereka untuk berenang dengan mahir ke hulu dan bahkan ke air terjun Koi sering dikaitkan dengan keberanian, kesuksesan, kekuatan, dan individualitas atau melawan arus Legenda Jepang menceritakan tentang seekor koi yang berenang menyusuri sungai kuning Menuju air terjun yang dikenal sebagai gerbang naga Setelah dengan gagalnya menaiki air terjun, ia berubah menjadi naga dunia lain yang agung Sehingga mencapai pencerahan atau nirwana Legenda menganggap bahwa setiap koi yang mengikutinya akan mencapai nasib yang sama Dan dianggap sebagai metafora populer untuk kehidupan Alasan inilah yang membawa koi secara historis diberikan kepada mereka yang berkuasa Dan mereka melambangkan kemakmuran Lebih unik lagi, orang Jepang memiliki tantangan yang bisa berdampak baik Mereka akan membayar 1 juta dolar kepada siapa saja yang dapat menghasilkan satu koi sepanjang 4 kaki Karena koi berumur panjang, tradisi Jepang mengharuskan bahwa koi sering diturunkan dari generasi ke generasi Sebagai pusaka keluarga dan simbol rasa hormat serta cinta Beberapa rumah tangga di Jepang masih memegang tradisi ini Sebagai warisan dalam keluarga mereka Selain legenda yang dipercaya koi berubah menjadi naga Terdapat pula cerita di mana koi membantu kaisar Jepang menyelamatkan diri Saat istana akan rubuh karena guncangan gempa Keempat, fakta ragam koi Setidaknya terdapat 24 jenis ikan koi dan diprediksi akan terus bertambah Varietas ikan koi yang sering kita temui adalah Tahisyo Sanke, Sowa Sansoku, Tanco, Shiro Utsuri, Hi Utsuri, Ki Utsuri, Asagi, Susui, Matsuba, Platinum Ogon, Yamabuki Ogon, Kujaku, Hariwake, Kikusui, Kumonryu, Beni Kumonryu, Chagoi, Saragoi, Ochibashigure, Guromo, Gosiki, Kikuryu, Dan Kinkiko. Ikan koi sangat cerdas Hal ini memungkinkan pemilik untuk melatih ikan koi mereka Untuk makan dari tangan mereka dan bahkan membunyikan makanan dari genggaman tangan Karena alasan inilah banyak orang yang menyukai memelihara ikan koi ketimbang anjing maupun kucing Koi secara alami adalah pengumpan bawah Dan di alam liar biasanya ditemukan di perairan dengan dasar tanah liat atau berlumpur saat mereka menikmati makanan Koi memiliki gigi di tenggorokan mereka Namun mereka menggunakan sungut untuk menyortir makanan dari bahan yang tidak dapat dimakan Menyedot makanan ke dalam mulut dan kemudian menggilingnya dengan gigi tenggorokan mereka yang unik sebelum ditelan Warna cemerlang ikan koi menyulitkan mereka untuk bertahan hidup Karena menarik predator seperti kucing, burung pemangsa, dan juga rakun Saat terancam mereka akan menjadi perenang yang sangat cepat Dan bahkan melompat dari kolam agar selamat For your information Ikan koi betina dapat bertelur sebanyak 50 ribu butir selama satu musim kawin yang separuhnya akan menetas jika tidak dirawat Sejatinya ini merupakan regenerasi yang banyak untuk bayi ikan koi Ikan koi liar atau common carp dianggap rentan Karena hilangnya habitat, penangkapan ikan yang berlebihan, dan hibridasi dengan koi peliharaan Sedangkan koi liar atau koi yang telah dilepaskan atau melarikan diri dari penangkaran Telah menjadi masalah sehingga mereka dianggap sebagai ikan hama di setiap benua kecuali Antartika Di sisi lain, dengan penangkapan ikan mendorong manusia untuk membantu mengendalikan populasi mereka Oleh karena itu, jangan melepaskan koi rumahan ke saluran air alami Karena dapat sangat merusak fungsi dan integritas ekologis Kelima, fakta lainnya Selama pemijahan, bayi koi dewasa jantan dan betina akan memakan benih koi Dan oleh karena itu, benih harus dipisahkan dari ikan dewasa Kebiasaan untuk memisahkan ini berkembang sebagai metode untuk mencegah terjadinya kelebihan populasi Dan untuk melestarikan sumber daya Karena antara tekanan lingkungan alami dan kanibalisme hanya beberapa benih yang akan bertahan hingga dewasa Koi dapat memasuki keadaan hibernasi sementara selama musim dingin Yang dikenal sebagai mati suri Mati suri tidak seperti hibernasi Bersifat jangka pendek dan dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa minggu Makhluk-makhluk yang mati suri mudah dibangunkan Sementara hibernasi yang sebenarnya sering berlangsung berbulan-bulan Dan membuat hewan itu tertidur relap Sehingga dibutuhkan cukup banyak waktu untuk menyadarkannya Biasanya jika suhu air secara konsisten di bawah 10 derajat celcius Koi akan mati suri Dimana mereka akan diam untuk waktu yang lama Makan lebih sedikit karena metabolisme dan sintesis protein melambat Dan kemungkinan berkumpul bersama kelompok untuk kehangatan Kebanyakan koi tumbuh rata-rata setengah inci per bulan Biasanya mencapai ukuran penuh di suatu kolam antara 8 hingga 10 tahun Sedangkan berat rata-rata koi dewasa adalah sekitar 12 pon Dengan panjang antara 2 hingga 3 kaki Sebagai penutup, koi merupakan ikan yang setara dengan salmon atlantik Koi yang telah melarikan diri atau dilepaskan ke alam liar Telah dilacak berpergian lebih dari 100 mil ke hulu Dalam rentang waktu hanya beberapa bulan Untuk bertelur dan mencapai tempat makanan yang lebih baik Namun hal ini tidak akan ditemui di kolam Karena terbatasnya ruang gerak bagi ikan koi Gimana? Apakah kamu mempelajari sesuatu yang baru dari fakta ikan koi? Dan tertarikkah kamu untuk memelihara ikan koi? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka